Intro Hai, selamat pagi, siang, sore, malam di mula Anda berada Welcome to my video of project management Now, for next subject Kita akan bisa dua hal Pertama, bisa stakeholder nasis Jadi, kedua BBS So, stakeholder nasis adalah bicara mengenai siapa-siapa yang punya stake Atau punya andil dalam yang terpengaruhi oleh project Anda Dan mereka akan pengen project Anda berhasil Karena kalau gagal, mereka akan dapat masalah Tapi kalau berhasil, mereka akan dapat benefits Jadi, orang yang punya stake pada project Anda Nah, normalnya ini berasal dari top management Ataupun management medium Tergantung, ini projectnya berlaku siapa ketua project ownernya Siapa yang paling terlibat dalam decision making Dan hal ini bisa saja funding, bisa saja tiba-tiba project ownernya otomatis Habis itu bisa juga ada manager-manager lain yang terlibat Karena project ini Itu kan project kamu apa? Jadi, kamu mesti divan hati-hati Yang kedua adalah employee Employee itu adalah karyawan-karyawan yang di luar Penggunaan itu sendiri Dari project ini Lalu, terparti adalah semua organisasi yang di luar organisasi tempat kamu berada ini Yang mungkin terpengaruhi oleh project kamu Misalnya, project finance itu mungkin akan melibatkan pihak government Karena ada pajak di situ Atau misalnya sistem pembelian itu mungkin akan melibatkan supplier di situ And then user User itu adalah yang menggunakan End user adalah orang yang akan menggunakan sesuatu nanti Itu adalah orang-orang yang biasa stake pada project Anda Nah, untuk itu Anda mesti tahu stake itu dalam bentuk apa Itulah kenapa yang bantu Anda Nanti akan bantu Anda menggunakan power interest matrix Power interest matrix adalah berhubungan dengan communication Nanti di pertama yang saya bicarakan Yaitu, setiap stakeholder itu memiliki yang namanya power dan interest Power itu adalah rendah sama tinggi Tinggi berarti bisa mengubah sistem Anda Rendah berarti tidak bisa mengubah sistem Anda Sama interest Interest itu hanya diketahui dengan cara interview Masih-masih interview Si stakeholder, supaya Anda tahu Apakah dia minat tidak dengan project Anda Apakah dia merasa perlu tidak sistem Anda berhasil dalam mohon-kawannya Walaupun seperti itu Right, itu adalah pointus matrix itu Jadi, ini berhubungan apa? Nanti ada ownership, satisfied, managed closely Monitoring sama keep informed Itu artinya berhubungan dengan proses yang namanya Strategi communication Nanti akan bicarakan nanti khusus ini Next job adalah work-based infrastructure atau WBS Yaitu yang bicara mengenai apa yang harus kamu lakukan So, WBS itu basically adalah daftar kerjaan Daftar kerjaan apa saja yang harus kamu kerjakan Untuk membuat project ini dari awal sampai selesai Mulai dari planning sampai doing, executing, monitoring Semua, ada kerjaan web-basednya di situ Nah, bagaimana cara membuat WBS? Pertama-tama itu dekomposisi berdasarkan phase Jadi, ada misalnya contoh kamu bikin project website misalnya Mulai dari analisis, and then design, and then development, and then testing, implementasi, training itu sendiri Analisis, pecah lagi ke dalamnya Oh, ada fasenya apa saja Oh, pertama-tama ada pencarian, ada observasi Ada observasi, ada observasi, lalu ada interview, ada survey mungkin diperlukan And then pada saat design, ada perancangan UI UX, ada perancangan data base, and then perancangan UML dan lain-lainnya Pas pengembangan, ada pengembangan fitur A, fitur B, modul A, modul B, dan lainnya Ada dari komposisi, blank phase, and then kamu komposisi itu berdasarkan time Jadi misalnya contoh, kerjaan waktu yang sebenarnya itu tidak butuh satu hari Kayak misalnya, observasi lapangan kamu hanya butuh 4 jam Tapi sebenarnya kamu sambil observasi, bisa juga interview Berarti kamu bisa gabungkan berdasarkan waktu Jadi, oh ini satu hari kok, orang rekerjaan sama kok, yaudah Gabungkan aja, pencarian data Berarti observasi sama interview misalnya Atau misalnya, kamu berdasarkan waktu rumah pagi ya Misalnya, perancangan flowchart, misalnya Flowchart modul A, modul B, modul C, modul D Rupanya itu satu hari Berarti perancangan flowchart modul A, B, C, D Itu misalnya gitu Lalu, split trust berdasarkan complexity Pengembangan modul A Rupanya pas kamu lihat ya Modul A ini lumayan kompleks Di dalam itu ada berubah fitur Ada sub modul A, sub modul B, sub modul C Yaudah, pecahkan aja And then, bisa juga kamu merge based on output Oh, dia tuh basically tuh ada composition Misalnya, bikin film ya Ada composition, ada cutting, ada editing, ada merging Rupanya ujungnya dia akan membuat namanya The pertama atau A, atau B, atau A roll Yaudah, gabungkan aja Buatan A roll, gak masalah Jadi, itu adalah teknik-teknik WPS Tapi, teknik sekali ya Ini akan berhubungan dengan seberapa kompleks Ataupun seberapa lengkap dari WPS itu tergantung dari Seberapa kompleks dari proyek itu akan lakukan Dan seberapa jauh proyek itu akan dikembangkan oleh resource yang ada Jadi, soalnya WPS itu setelah kamu membuat tempat list kerjaan Kamu mesti buat list yang namanya Resource-nya apa aja yang kamu butuhkan Nah, resource itu bisa human, bisa non-human Jadi, oh planning, saya butuh analis Sudah cukup, pada saat kamu bikin UML, saya butuh analis 2 orang misalnya Pas kamu developer, saya butuh developer 3 orang misalnya Laptop 1 biji, dan server 1 biji untuk devops, yaudah, gak masalah Nah, itu tergantung, kamu resource-nya kamu butuh apa saja Soalnya, kita akan bicara soal resource Task atau minggu ini, yaitu ada 3 Dan masing-masing mula kerja semua Scope leader, tugas kamu adalah membuat WPS dan mencoba untuk men-define tools-nya apa yang butuhkan Tools itu bisa human atau non-human Finance leader, itu survei internet Jika lagi, kamu coba untuk setiap tools yang manusia Coba cari tahu harga gaji per jamnya berapa Ini akan penting ketika, nanti kita masuk ke dalam gancet nanti And then, rest leader adalah coba kamu define stakeholder Sama latar-latakan dalam power interest matrix Baik, thank you See you in class